Anyway, masih ngomongin soal pernikahan good people, Grazia Indri dan juga David Noah memang merupakan sesuatu yang istimewa. Wow! Istimewa! Dan Grazia akan berbagi seputar nuansa pernikahannya nanti. Yuk kita lihat. Setiap pasangan pastinya memiliki konsep pernikahan impian yang didambakan sejak dulu. Tak terkecuali Grazia Indri yang akan menikah dengan David Noah, pada 28 Desember 2014 mendatang. Rencananya, suasana pernikahan mereka akan didominasi oleh warna putih dengan menggunakan konsep internasional. Konsep sih lebih kita sukanya white ya. Pernyanyanya white party, tapi masih belum tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Tapi intinya konsepnya seperti itu. Cuma masih baru fitting sekali, jadi belum bisa memastikan seperti apa. Kalau ada sih nggak ada, kita internasional. Kalau undangan kita belum bisa memastikan ada berapa banyak undangan yang akan kita sebar. Karena di list ada lagi, di list nambah lagi, di list nambah lagi. Jadinya belum bisa kasih tahu berapa jumlahnya yang pasti akan kita sebar. Tidak jauh berbeda dengan wanita lainnya yang ingin tampil sempurna saat momen sakralnya berlangsung, aktris berusia 24 tahun ini telah mempercayakan urusan busana pengantinya pada dua desain terternama sekaligus. Ya, ide dari kita berdua, karena kita kan pertama-tanya minggel, makanya dekat dengan para undangan juga. Terus abis itu juga nggak terlalu ribet. Jadinya dibicarakan baik-baik dengan rutus dan juga dengan ikan gunawan. Walaupun banyak hal yang harus dilakukan oleh Gracia dan David menjelang hari pernikahan, namun ia tetap merasa senang dan semangat untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan nanti. Teresim pasti ada, pusing pasti ada, karena yang diuruskan nggak cuma satu-dua gitu, cuma dibawa happy dan dibawa enjoy aja dan senang banget kita bisa lebih diskas gitu, karena kita bisa lebih dekat dengan makna adanya perusahaan pernikahan. Let him be your hero, cast away your sin above. Bagus kan kata-kata aku pakai bahasa Inggris? Bagus banget, nggak berterima. Itu dari liriknya Noah, yang paling baru. Aku baru... Dari kata-kata bijak untuk se-Inggris, ya Indri. Aku tuh baru mau ngasih apa ya, pujian, pujian gitu bener-bener. Bimo, hebat banget. Kamu sekarang bikin kata-kata Mutiara. Pakai bahasa Inggris, lah. You are such a wise man, gitu nggak jadi. Ternyata dari liriknya Noah. Tapi apapun itu, namanya juga pasangan berbahagia kan, terus kita doakan supaya lancar sampai nanti hari A. Selamat bersibuk-sibuk Ria. Kita udah lewat masa-masa itu ya.